Nyawamu ada di tanganku, bersiap-siaplah Baiklah Damar Hulan, kamu boleh mengikuti sayembara itu Ingat bawakan aku Gada Wesi Kuning, senjata kebanggaan Minak Jingbo supaya aku yakin kamu telah mengalahkannya Pada saat Ratu Ayu Kencana Ungu memerintah Majapahit, beliau bertahta tanpa suami Tersebutlah sebuah daerah bernama Belambangan yang terletak di Banyuwangi Daerah itu dipimpin seorang adipati sakti yang punya tanduk terbau di kepalanya, namanya Kebo Markuet Kesaktian Kebo Markuet belum ada yang mampu menandingi, senopati bertanduk ini ilmu kanuragannya cukup tinggi Lalu diadakanlah sayembara, barang siapa sanggup membunuh Kebo Markuet maka berhak menjadi adipati di Belambangan dan akan dijadikan suami Ratu Ratusan pemuda ikut dalam sayembara itu, termasuk Jaka Umbaran Semuanya tak mampu mengalahkan Kebo Markuet, maka Jaka Umbaran pun maju Dia cukup percaya diri, karena tahu kelemahan Kebo Markuet Ternyata Jaka Umbaran ini adalah cucu dari cucu Ki Angger Pamengger, yaitu guru dari Kebo Markuet Hai Kebo Markuet Nyawamu ada di tanganku, bersiap-siaplah Hahaha Anak Ibusan Kenapa kau serahkan begitu saja nyawamu Hahaha Kamu tidak tahu siapakah Kebo Markuet ini Ho, jangan sepilihkan Rasakan siapakah diriku sebenarnya Ayo Terjadilah pertarungan sengit antara Kebo Markuet dengan Jaka Umbaran Gada Wesi Kuning adalah senjata pamungkas Jaka Umbaran Ia juga dikenal dengan nama Minak Jingo Kebo Markuet juga selain sakti disangat kebal dan ahli bertarung Pertarungan cukup alot Karena sama saktinya Tanti Kebo Markuet sangat membahayakan lawannya Sedangkan Gada Wesi Kuning membuat kekebalan Kebo Markuet semakin garang Ia selalu merangsak dan merangsak Memperlihatkan kesaktian Dan kemampuan tanuknya yang begitu tajam Jaka Umbaran selalu memiliki kesempatan yang baik Ditatat Mengukul dengan Gada Wesi Kuningnya Akhirnya Kebo Markuet dapat dipukul Sepertinya Kebo Markuet sudah tak berdaya Kebo Markuet akhirnya tewas Di tangan Jaka Umbaran Yang juga dikenal Minak Jingo Di tangan Gada Wesi Kuning yang begitu ampuh dan sakti Putri Kencana Ungu akhirnya memberikan tahta Kepada Minak Jingo Agai Senepati Belangbangan Ibat perang seru dengan Kebo Markuet Wajah Minak Jingo rusak dan tubuhnya bongkok Ketika Minak Jingo menagih janji untuk menjadi suami Ratu Ayu Sang Ratu mengelak Sebab dia kecewa Minak Jingo tak lagi tampan Merasa geram dengan penolakan Ratu Ayu Minak Jingo mempersiapkan pemberontakan terhadap Majapahit Lagi-lagi Ratu Ayu menggelar sayembara Barang siapa yang berhasil membunuh Minak Jingo Maka berhak menjadi Adipati Belambangan Dan Ratu Ayu berkenan menjadikannya suami Para pemuda mengikuti sayembara itu Satu persatu pemuda itu menghadapi Minak Jingo Namun tak ada yang mampu mengalahkan kestaria bersenjata gada Wesi kuning itu Tersebutlah seorang pemuda bernama Damar Wulan Dia seorang penjaga kudapati loh gender Wajahnya tampan dan rupawan Damar Wulan ingin mengikuti sayembara tersebut Maka ia pun minta izin kepada Ratu Ayu untuk mengikuti sayembara itu Baiklah Damar Wulan Kamu boleh mengikuti sayembara itu Ingat bawakan aku gada Wesi kuning Senjata kebanggaan Minak Jingo Supaya aku yakin kamu telah mengalahkannya Baik Tuan Putri Saya akan melakukannya Tuan Putri Damar Wulan pun berangkat Namun diam-diam layang seta dan layang bumitir Mereka adalah putra patih loh gender Mereka bermaksud merebut gada Wesi kuning Seandainya Damar Wulan mampu mengalahkan Minak Jingo Sesampai di belambangan Damar Wulan langsung menantang Minak Jingo Maka pertarungan sengit berlangsung Terima kasih telah menonton! Namun Damar Wulan tak mampu melawan kekuatan gada Wesi kuning Dia pingsan dalam pertarungan itu Damar Wulan Betul-betul dibuat tidak berdaya oleh Minak Jingo Minak Jingo memasukkannya ke dalam penjara Tanpa diduga Dua selir Minak Jingo Dewi Sahita dan Dewi Puyengan jatuh hati Dengan Damar Wulan Diam-diam mereka menyelinap ke dalam penjara Dan menyembuhkan Damar Wulan Mereka memberitahu kelemahan Minak Jingo Adipati belambangan itu tidak berdaya tanpa gada Wesi kuning Damar Wulan memanfaatkan Dewi Sahita dan Dewi Puyengan Untuk mencuri gada Wesi kuning Maka kedua selir itu diam-diam masuk kamar Minak Jingo Dan mencuri gada Wesi kuning Senjata sakti itu kemudian diserahkan kepada Damar Wulan Mereka juga membebaskan Damar Wulan Selepas dari penjara Damar Wulan sekali lagi menantang Minak Jingo Damar Wulan Dari mana kamu mendapatkan senjataku Damar Wulan tak menjawab justru langsung menyerang Minak Jingo sangat terkejut karena Damar Wulan memiliki senjatanya Pertarungan sengit berlangsung Kali ini Damar Wulan benar-benar menguasai jalannya pertarungan Minak Jingo rupanya telah kehilangan kekebalannya Karena gada Wesi kuning dikuasai Damar Wulan Damar Wulan berhasil membunuh Minak Jingo dengan senjatanya sendiri Damar Wulan pun membawa senjata itu dan pulang ke Majapahit Saat dia sedang beristirahat Layang Seta dan layang Bumitir yang sejak dulu membuntutinya Mencuri gada Wesi kuning darinya Mereka segera membawa senjata itu kehadapan Ratu Ayu Damar Wulan yang merasa terpedaya segera menyusul ke istana Dia menyanggah layang Seta dan layang Bumitir bukan orang yang mengalahkan Minak Jingo Tuan Putri Bukan layang Bumitir dan layang Seta lah yang mengalahkan Akulah yang mengalahkan Ia telah mencuri gada Wesi kuning itu dari tanganku Tuan Putri Layang Seta dan layang Bumitir Memang orang yang sangat licik Tuan Putri Ia telah memang benar mencuri gada Wesi kuning itu dari tangan saya Saling bantapun berlanjut Semua mengaku benar Bohong Ratu Damar Wulan dipenjara di Belambangan Dan kamilah yang berhasil mengalahkan Minak Jingo Buktinya gada Wesi kuning di tangan kami Pertengkaran terus berlanjut sehingga Ratu Ayu menjadi bingung Berhentilah kalian bertengkar Sekarang begini saja Kalian bertarunglah untukku Barang siapa yang menandialah yang berhak menjadi suami tu Maka pertarungan pun terjadi Damar Wulan mengerahkan seluruh kesaktiannya saat dikeroyok oleh layang Seta dan layang Bumitir Sementara itu Layang Seta dan layang Bumitir terus menyerang Namun mereka tak sebanding dengan kesaktian Damar Wulan Akhirnya Damar Wulan mengalahkan mereka Layang Seta dan layang Bumitir mengakui kesalahannya Damar Wulan pun diangkat menjadi Adipati Belambangan Kali ini Ratu Ayu mau diperistri Damar Wulan Yang masih tetap tampan selesai bertarung dengan Minak Jingo Mereka pun menikah dan memimpin Majapahit dengan sangat baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton